Oke guys, wow si hijau guys Halo selamat pagi guys, bertemu lagi dengan channel Alian.tv di pagi hari yang cerah ini Tanggal 1 Juni guys, tanggal merah, tanggal muda Habis gajian, wow luar biasa ya, semangat Sehat semangat Pagi, kita ada di pos KAI JBL 55 Tadi sudah bincang banyak dengan Mas Yahya Yang sudah bergabung dengan PT KAI 3 tahun lalu dari Jombang Masih pucang guys, ganteng lagi Belum menikah ya Luar biasa sekarang PT KAI Yang petugas JBL nya itu sekarang muda-muda Luar biasa, yang muda, yang bergaria Sebentar lagi kita saksikan kereta api akan melintasi pos ini guys Ternyata dari arah Sidoarjo Dari arah Sidoarjo guys, itu ya kereta apinya Ya itu kereta apinya guys, sudah ngilipkan Sudah ngilipkan Sudah Itu Mas Yahya Petugas JBL nya Kereta api penataran guys Palang pintu sudah dibuka kembali Tadi sempat kita lihat, ngasihkan kode ya di tangannya ya Itu kode guys Itu kode guys, kita pikir itu jentikan untuk Manggil Apa kan Ternyata itu kode guys Oke kita lanjutkan kembali ya Hari ini hari Rabu, tanggal 1 Juni Tanggal Merah guys Kita Tadi malam sudah janjian dengan teman Pagi ini akan meliput kereta api Di bawah flyover muduran ya Tepatnya di pos KI JBL 55 Tadi malam kita datang sudah Bincang-bincang dengan istri Terkait izin ke bos Sudah mijetin istri Akhirnya dikasih izin pagi ini Untuk hunting kereta api Tadi pagi sudah dimaksakin sarapan Tempe sama telur Sama kecap Enak guys Dibikinkan kopi Alhamdulillah Keluar rumah Tak kecup Kening istri Tak gigit tangannya Alhamdulillah Alhamdulillah Keluar rumah Dapat senyuman Yang paling manis dari istri Alhamdulillah Oke kita tunggu ya Beberapa saat lagi Kereta juga akan melewati kembali Perlintasan di pos KI JBL 55 ini guys Tetap bersama channel Alian.tv ya Jangan lupa untuk subscribe Channel Alian.tv Gratis kok Klip subscribe Warah Merah Like Share Dan komen ya Saya doakan Yang sudah subscribe Dan nonton Channel Alian.tv Berikan risiko yang berlimpah Umur yang panjang Umur yang Baroka Di kesehatan Lahir Dan batin Amin Tak lupa Juga Saya Tidak posan-posannya Mengingatkan pada diri Saya sendiri Akan Keadaan Empat keadaan Kritis Yang harus kita Kenali dari diri Kita sendiri Biar Tidak Cedera Dan Terjadi Kecelakaan Baik di jalan Di Tempat kerja Maupun di rumah Bahkan Dimana saja Kita Berada Kalau kita Tahu Empat Keadaan Kritis ini Yang pertama Itu Frustasi Yang kedua Kelelahan Yang ketiga Terburu-buru Dan yang keempat Adalah Puas diri Jadi empat keadaan Itu harus kita Ketaui ya guys Nanti juga Kita akan Tingkatkan Pengetahuan kita Kepada Empat Kesalahan Kritis Kita Kenal lebih dulu Empat Keadaan Kritis ini ya guys Yang harus kita Kuasai Karena ini Dasarnya guys ya Yang ada pada kita Seperti Yang kita bahas Di Post KI JPL 8 Kalau kita Membaca Al-Quran Itu Kita Juga harus Mengenal Tajwid Jadi Untuk Membacanya ini Ada Ilmunya Guys ya Jadi Panjang Pendek Suatu Huruf Itu Berpengaruh Pada Makna Atau arti Ayat Atau surat Yang kita baca Itu guys Dan Dasarnya Adalah Mat Tobi Alif Wawu Ya Jikalau Ada Alif Di Dauli Fathah Itu Bacanya Panjang Guys Dua Ketukan Atau Dua Harokan Jikalau Ada Wawusukun Didahului Doma Itu juga Bacaan Panjang Mat Tobi Harus Dipanjang Panjang Dua Ketukan Atau Dua Harokan Dan Yang ketiga Apabila Yak Sukun Didahului Kasroh Ini pun Bacaan Panjang Kalau ini Sudah Kita Kuasai Huruf Mat Tobi Huruf Tiga Huruf Dasar Ini Alif Wawiyak Misawa Ilmu-ilmu Selanjutnya Akan Lebih Mudah Mat Tobi Bertemu Dengan Hamzah Di dalam Satu Kalimat Itu juga Panjang Panjang Guys 5-6 Harokan Mat Tobi Bertemu Dengan Huruf Hanjah Hamzah Di luar Lain Kalimat Itu juga Bacaannya Panjang Guys Jadi Mat Topi Ini Harus Kita Kuasai Begitu Guys Oke Kita Cut dulu Keterbatasan Memori Nanti Kita Lanjutkan Kembali Jangan Lupa Bagia Ya Guys Tersenyum Maka Dunia Akan Tersenyum Kepadamu Masih Di Post KAI Nah Itu Itu Bunyi Genta Guys Nah Itu Berarti Dua Kali Artinya Kereta Datang Dari Jalur Pendek Atau Jalur Surabaya Oke Guys Sekarang Tambah Pintar Itu Nanti Beberapa Saat Akan Ditutup Pintu Di Post KAI JBL 55 Ini Yang Sekarang Petugasnya Masih Masih Baru Masih Mudah Masih Pucang Dari Jombang Jawa Timur Bergabung Dengan PT KA Waktu Lulus SMA Dia Di 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 Arahkan Oleh Gurunya Untuk Mengisi Locker Locker Itu Lowongan Kerja Di Waktu Lulus SMA Alhamdulillah Sekarang Bergabung Dengan PT KAI Mengawal Kita Yang Ada Di Jalan Raya Dan Juga Mengawal Dengan Aman Kereta Api Indonesia Biar Melintasi Setiap Pertemuan Jalan Dengan Aman Oke Guys Tetap Berbuat Yang Terbaik Ya Tetap Positive Thinking Semoga Sesuatu Dimulai Dari Cara Berpikir Ya Oke Kita Akan Dulu Guys Halo Guys Saya Lihat Tadi Pintu Yang Sebelah Utara Sudah Ditutup Sekarang Di JPL 55 Sudah Ditutup Seperti Yang Saya Katakan Dati Guys Jikalau Bunyi Gentanya Itu Berbunyi Dua Kali Itu Artinya Kereta Datang Dari Arah Besar Dari Arah Kecil Atau Dari Surabaya Karena Surabaya Kilometernya Sedikit Ya Dari Dari Arah Kecil Dari Arah Pendek Dari Arah Hulu Sudah Ditutup Tos Perlintah Iya Kan Nah Itu Guys Wow Si Hijau Guys Wow Luar biasa Cepat Kalau Disini Oke Sampai Disini Dulu Ya Guys Mulai Dari Pagi Sampai Siang Jam Setengah Dua Ini Kita Berada Disini Alhamdulillah Kita Ketemu Banyak Kereta Jangan Lupa Subscribe Channel Alien Dua Tuan Tiwan Ya Saya Doakan Sudah Subscribe Diberikan Rezeki Yang Berlimpah Umur Yang Panjang Umur Yang Barokah Kita Tunggu Kedatangan Kereta Jayabaya Guys Kereta Jauh Kereta Dari Banyuwangi Seratan Karena Bunyi Ketanya Tadi Sudah Berbunyi Oke Bye 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 Bye